Intro Puasa hukum tersangka Roy Kiyoshi Henry Indraguna telah mengajukan permohonan asesmen pada Polres Jakarta Selatan Menurut Henry, pemeriksaan asesmen akan dilakukan pada hari ini Rabu 13 Mei 2020 Asesmen dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana ketergantungan Roy Kiyoshi pada obat psikotropika Henry berharap Roy direkomendasikan untuk jalani rehabilitasi Menurut Henry, Roy juga banyak mengeluh selama ditempatkan di tahanan Polres Jakarta Selatan Hanya saja, Henry belum bisa memastikan di mana Roy jalani asesmen Seperti diketahui, Roy Kiyoshi ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan di rumahnya kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 6 Mei 2020 lalu Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 21 butir psikotropika yang terdiri dari Diazepam 10 butir, Dumolid 7 butir, dan Alparazolam 4 butir Seminggu di dalam tahanan, Roy mengeluh tak bisa tidur Menurut Henry Indraguna, kliennya kesulitan tidur lantaran banyak makhluk halus di sana Sebagai kuasa hukum, Henry menyampaikan keluhan Roy pada polisi Namun, laporan itu tak digubris Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami Jangan lupa ya Jangan lupa like, share, dan subscribe